halo guys teman-teman sobat finansialku kamu kok nah kepikiran gak sih kalau orang zaman dulu bilang kalau kita hemat itu kita bakal kaya kita rajin menabung kita bisa kaya tapi bener gak sih menabung di bank itu oke guys hari ini saya melvin mumpuni cfp berencana keuangan dan juga founder dari finansialku akan membahas gimana cara menabung yang benar khususnya untuk millenials oke guys kamu kebayang gak sih ya ternyata rutinitas kita dalam pengelola keuangan itu tuh seperti orang bukan seperti orang ya seperti hamster yang main di red race seperti gambar ini nah dia muter terus tuh misal nih ya kamu terima gaji, habis terima gaji gajinya kamu pake buat apa nih? katakanlah buat bayar cicilan kan? setelah itu buat head on nah terus kamu kehabisan uang lagi pinjem lagi, tunggu gajian lagi dan seterusnya nah sebenernya gimana sih strategi menabung yang benar apakah kayak gitu gitu? no menabung yang benar itu sebenernya gini ketika kamu punya penghasilan itu pertama kali kamu prioritaskan untuk ditabung atau diinvestasikan nah menabungnya yang benar itu ada banyak banget kalau kamu nabung di bank itu tujuannya adalah untuk likuiditas apa itu likuiditas? untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan harian atau dalam satu bulan itu sebenernya cocoknya disitu oke, saya akan tunjukan ada 4 jenis cara menabung yang benar jadi istilah menabung disini ini sebenernya istilah berinvestasi secara berkala atau dalam bahasa teknisnya adalah dollar cost averaging TCA jadi yang pertama kali kalau kamu baru mulai karir kamu dan kamu belum punya banyak uang kamu bisa mulai dengan investasi atau nabung reksadana nabung reksadana ini bisa dimulai dengan uang 100 ribu rupiah come on men 100 ribu rupiah itu kurang lebih apa ya budget sekali nongkrong malam minggu mungkin ya atau kurang ya seperti itu kedua kamu juga bisa nabung di emas saya tahu emas itu tidak membuat orang kaya ya emas itu adalah sarana untuk hedging atau menjaga nilai supaya uang kamu gak kalah dibandingin kenaikan harga atau inflasi dan kalau kamu gak punya uang dalam jumlah gede karena 1 gram emas tau saya sekarang ini 600 ribuan kamu belum bisa invest 600 ribuan setiap bulan kamu bisa tuh nabung emas di pegadaian bank syariah atau lewat produk online website online oke dan yang ketiga selain itu kamu juga bisa nabung yang namanya peer to peer lending peer to peer lending ini simple banget ini platform atau website yang menghubungkan antara orang yang mau pinjam dan orang yang punya uang dan kamu bisa mulai dari uang 100 ribuan keempat kalau kamu masih uangnya belum banyak kamu juga bisa nabung yang namanya nabung saham ini keren banget karena kamu bisa punya kepemilikan perusahaan dan kamu bisa nabung secara berkala paling simple contoh saya akan berikan contoh yang lebih detail hitungannya di video video saya selanjutnya tapi saya kasih contoh gambarannya gini kalau kamu rajin nabung saham tertentu saya kasih contoh bank BRI tapi ini bukan rekomendasi beli ini contoh untuk pembelajaran kamu rajin beli tiap bulan paling gak dengan uang sekitar 300-500 ribu setiap bulan kamu di akhir tahun kamu punya sekitar 12 slot atau 1200 lembar saya akan share detail perhitungannya di video lainnya tapi saya kasih tahu disitu kamu bisa mendapatkan keuntungan cukup oke dan yang kelima kalau kamu di satu posisi kamu karir kamu sudah enak uang kamu sudah cukup banyak kamu bisa yang namanya nabung properti atau beranak properti banyak orang yang ngomong beli properti tanpa modal apakah bisa bisa tapi itu butuh pengalaman butuh ilmunya dan kamu harus tekun atau disiplin dan saya yakin gak semua orang bisa seperti itu kalau kamu mau sukses dengan tanpa beli properti tanpa modal yes bisa tapi kamu perlu belajar gak segampang itu tapi kalau kamu sudah punya dalam kondisi keuangan tertentu kamu akan lebih enak untuk berinvestasi properti oke guys itu tadi penjelasan saya tentang strategi menabung yang benar jadi yang pertama begitu kamu punya income langsung kamu investasikan atau tabungkan nah tabungannya dimana kalau kamu baru mulai karir kamu kamu bisa pertama di reksadana emas peer to peer lending saham dan kalau kamu sudah enak posisinya tertentu di posisi keuangan tertentu kamu bisa nabung yang namanya nabung properti supaya kamu ngelolanya lebih gampang kamu bisa pakai aplikasi finansialku dan kamu juga bisa langsung tanya ke saya atau ke perencana keuangan kita finansialku dengan menu tanya perencana keuangan oke guys so itu dia penjelasan saya dan jangan lupa make a plan and get your financial dreams come true